Momen libur akhir tahun desa wisata terban kecamatan Jekulo, Kudus, diserbu banyak pengunjung. Sejak awal libur sekolah, desa yang memiliki ribuan situs dan fosil purbakala ini tak pernah sepi. Beragam jenis fosil purbakala tersebut merupakan hasil kumpulan yang berhasil ditemukan warga di wilayah pegunungan Patiayam, Lereng Muria. Ada 7.000 fosil dari 17 jenis spesies mulai dari kerbau, harimau, buaya, badak, hingga beragam binatang laut. Tapi fosil kan gak ada, belum tahu. Tulangnya yang besar ini kan gak pernah tahu. Fosil gajah stegodon menjadi perhatian para pengunjung. Tak hanya fosil, artikel lengkap cerita gajah yang hidup 10.000 tahun silam, tersimpan di Museum Situs Patiayam tersebut. Fosil stegodon, elepas, itu fosil karimau, badak, dan bagiannya tetap manusia purbak. Tapi manusia purbak, belum ditemukan sepenuhnya baru. Dan gigi buram seolah kepalanya yang disimpan di museum. Pada liburan tahun ini, jumlah pengunjung Museum Patiayam meningkat 7% dari biasanya. Bagi Anda yang tertarik mengisi liburan dengan wisata edukasi, Museum Patiayam menjadi salah satu pilihan. Apalagi Anda tidak dikenakan biaya. Hendri Agusta melaporkan untuk NET.